I can't get enough, no I can't get enough Padahal aku kira setelah dicembulkan si arem ini Tak apa itu rasanya, karena kan ini arem tadi masih panas Kita berekspektasi apa sama makanan harganya di Rp. 500 Ternyata enak banget ini ya merconnya Teman anti jobless, job jam memang selalu memiliki persona keindahan bagi siapapun yang melihatnya ya Keramaian kota Jogja terasa menghibur hati untuk jiwa yang sepi Apalagi persona kota Jogja yang memikat hati di malam hari Tidak puas rasanya kalau mengunjungi kota Jogja tanpa mendatangi aiker yang satu ini Yaitu Tugu Yogyakarta yang tak pernah sepi Wah seru banget teman anti jobless aku habis keliling-keliling naik skuter nih sama temen-temen aku Nah kira-kira tempat seru mana lagi ya yang bakalan aku datengin selagi aku masih di Jogja Penasaran? Terus pantengi goodbye jobless hanya di TransTV Yuk kita main lagi Nah ini kan aku jauh-jauh nih dari Jakarta terus lihat disini kok rame banget Jadi penasaran aku pengen nyobain kopi kas Yogyakarta, kopi Joss ya namanya Iya pak Kenapa sih namanya kopi Joss? Karena pas dicemplungin areng, habis suara Jossnya gitu mbak Oh dicemplungin areng bunyinya Joss? Wah nanti kita harus buktiin sih Cuman bedanya sama kopi yang lain tuh apa sih mas? Kalau kopi Joss tuh kopinya racikan gitu mbak, jadi beda makan kopi lainnya itu Kan aku dengar-dengar kopi Joss ini tuh ada manfaatnya gitu Ya manfaatnya tuh biar apa, kayak ngilangin kembung sama biar kopinya tuh tambah pekat gitu Oh buat ngilangin kembung, berarti aman juga ya buat lambung ya? Aman Proses bikinnya gimana? Pergi gila lah Boleh, boleh nyobain? Boleh Beneran ya, biar masuk ya Iya mbak, boleh Aku cobain ya Pasti kalian tidak heran ya dengan proses pembuatannya yang unik ini Karena prosesnya yang unik tersebut, kopi Joss rupanya memiliki beberapa manfaat yang baik untuk tubuh lho temanan hijau plus Yaitu mengatasi asam lambung, kembung masuk angin dan juga panas dalam Hal ini dikarenakan arang yang telah dibakar memiliki zat pengikat racun dalam tubuh yaitu zat karbon dan zat sorbito Yang berfungsi sebagai zat penyerap racun yang dibuangnya melalui saluran pencernaan Memang, kopi Joss yang diprakasai oleh Likman pada tahun 1960 ini kini sudah menjamur Dan banyak ditawarkan oleh hampir semua angkringan di Yogyakarta Wah, kapan lagi ya teman anti Joplus bisa menikmati sejuknya kota Jogja di malam hari Sekaligus menikmati minuman unik yang legendaris ini Wah, Mas lagi bikin kopi Joss ya? Iya, Pak Boleh ikutan nggak bikin? Boleh Ini kopinya yang tadi katanya kopi racikan itu ya? Iya Terus-terus caranya gimana tuh? Langsung kasih air aja Oh, diseduh biasa, kayak biasanya bikin kopi Iya kan? Terus? Di Joss Di Joss? Di Joss kipi iya, Mas? Ambil harinya carinya Di Joss itu tuh diambil harinya terus diceplungin kesini Lihat Ini harinya masih panas ya, Mas? Wah, beneran bunyinya Joss Ini teman anti-jobless Jadi ini dia kopi Joss yang udah dimasukin areng panas tadi Kopi Jossnya enak Selain itu lebih tempatnya juga lebih menjual Karena di samping persis Tugu kan Otomatis kita bisa lebih Suasananya itu lebih Lebih kerasa Jogjanya lah Terus juga Makanan-makanan khas yang keringannya disini juga enak-enak semua kan Teman anti-jobless Setelah aku capek keliling-keliling naik skuter Menikmati pemandangan indahnya Jogjakarta Sekarang aku pengen nyobain minuman khas dari Jogja Yaitu Kopi Joss Nih Padahal aku kira setelah dicemplungin si areng ini Bakal pahit rasanya Karena kan ini areng tadi masih panas Tapi ternyata Kopinya rasanya manis gitu Setelah nyobain kopi Joss Nggak abdol Rasanya kalau kita nggak nyobain Makanan dari angkringan Nih tadi aku udah pilih Beberapa makanan dari angkringan Kita berekspektasi apa sama makanan harganya 3500? Ternyata enak banget Ini ayah merconnya Sate favorit ketika aku milih-milih diangkringan adalah ini Ini namanya sate keong Kita coba ini Lanjut kita makan sate ususnya Nggak lupa kita santap cekernya Telah berhasil membuka angkringan Kopi Joss sejak tahun 2016 Dan kini diteruskan oleh keluarganya Bobi memang salah satu dari banyaknya penjual yang turut membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang nih teman anti jobless Salut ya dengan usaha dan semangatnya selama ini Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati